Otoritas Jasa Keuangan mencatat sudah ribuan kantor cabang-bank ditutup seiring dengan transformasi digital perbankan. Trend penurunan kantor cabang-bank ini terjadi di berbagai negara, lalu bagaimana dengan Indonesia? Ngebutnya digitalisasi membuat perbankan banyak menutup kantor cabang mereka. Mesin ATM, hidup makin praktis nih gara-gara adanya kris, bener gak sih? 49 juta pengguna menikmati kecepatan fitur mobile. Ambil barang, scan barcode, pulang. Makan di resto, scan barcode, kenyang. Ya sungguh ya, menikmati banget karena kita gak perlu pegang uang tunai. Gak perlu bawa uang receh. Tapi tau gak, kalau kris bikin ribuan mesin ATM disuntik mati. Bahkan ratusan kantor bank tutup operasionalnya karena nasabah lebih suka transaksi digital. Nah ini belum lagi ada isu cashless society. Yang ternyata bias, penuh risiko untuk beberapa kelompok. Mulai dari pemborosan, penipuan, hingga yang namanya keamanan data. Terus gimana? Masa depan mesin ATM, akankah pernah ditelan berbagai kebaruan teknologi? Materinya luar biasa, subscribe dulu sebelum kita lanjut membahas. Ya tau kan, mesin ATM alat buat ambil duit pakai kartu dari bank yang kita pakai. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah mesin ATM yang aktif beroperasi makin berkurang. Menurut OJK, selama 2023 jumlah mesin ATM, CRM, CDM milik bank umum di seluruh Indonesia tersisa 91.412 unit. Angkanya anjlok dibandingkan yang ada di akhir 2022. Selisihnya 2.600. Di Maret 2023 sampai 2024, Bank BRI cabut operasi 1.600 unit mesin ATM. Nah, sikap ini bikin mereka jadi nomor satu dalam urusan pengurangan mesin ATM di industri perbankan. Nah, kenapa ini terjadi? Ada dua alasan. Yang pertama adalah biaya operasional yang mahal. Dan yang kedua adalah perilaku konsumen yang berubah. Tahun 2016, biaya operasional mesin ATM itu bisa memakan 144 juta per tahun. Untuk apa? Bayar listrik, air kertas, biaya pemeliharaan mesin. Nah, bayangin. Setelah inflasi 8 tahun, berapa kali lipat biayanya sekarang? Padahal tiap bank punya belasan ribu mesin ATM. Sekarang kita hitung-hitungan ya. Anggaplah tidak ada inflasi. Kalau ada 11.000 ATM x 144 juta, hasilnya 1,5 triliun. Artinya setiap tahun, bank harus mengeluarkan 1,5 triliun untuk biaya operasional seluruh mesin ATM setiap tahun. Ya, pantas lah. Ngurangin mesin ATM itu adalah salah satu cara untuk naikin profit. Yang kedua, masih ada hubungan. Yaitu perubahan perilaku konsumen. Sekarang, kita sudah nggak bisa dibantah lagi nih. Fakta COVID bikin masyarakat kita lebih nyaman menggunakan pembayaran non-tunai atau elektronik. Nah, mereka juga makin percaya keamanan dompet digital. Sekarang, dampaknya mulai kerasa. Januari lalu, Bank Indonesia bilang kalau jumlah transaksi dan nilai transaksi di kartu ATM turun 7% secara tahunan. Semua karena Kris dan Bank Digital sebenarnya adalah runutan kejadian dan sumbernya satu kemunculan Kris. Quick Response Code Indonesia Standard. Dan ini adalah sistem pembayaran inovatif yang dikembangkan BI bersama partner. Ya, tujuannya cuma satu. Mempercepat dan mempermudah proses transaksi. Fitur ini sempat nggak dapat antusias, tapi ternyata banyak hal berubah karena ini. Dulu nih, kalau pengen makan tapi nggak pegang uang, kita harus ke ATM. Sekarang, nggak pegang uang, bisa tetap makan. Tinggal scan, beres. Ide-nya visioner diterima masyarakat dari berbagai kelas. Dan grafiknya naik terus secara positif. Nggak percaya, ini 2024 jumlah transaksi nasional Kris meroket 149%. Selang 3 bulan, tumbuh 194% secara tahunan. Itu artinya, masyarakat ini makin nyaman bertransaksi dengan Kris. Hal ini dikuatkan oleh capaian transaksi Kris, DNI, dan Mandiri yang tumbuh 196% dan 230%. Tapi nggak cuma Kris, ternyata Bank Digital juga aktor utama dalam penurunan jumlah transaksi ATM. Di kuartal kemarin, transaksi sektor ini luar biasa gila. Mereka tumbuh 19% dengan memutarkan Rp5.340 triliun dari internet banking dan mobile banking. Dan di 2014, transaksi Bank Digital cuma Rp3,3 triliun. Ini artinya, dalam 10 tahun tercipta kenaikan 1.600 kali lipat. Gila nggak? Terus, gimana dengan Kris? Kris masuk ke kategori uang elektronik bersama dompet digital macam data dan gopay. Kategori ini juga meningkat 33,99% secara tahunan dengan nominal transaksi Rp90,44 triliun. Nah, saat ini pengguna Kris mitranya tidak jauh beda. Kris punya Rp49 juta dan mitra dagang termasuk UKM yang berjumlah Rp31,8 juta. Kehadiran Kris ini sangat membantu. Apalagi saat pandemi, saat kontak fisik wajib diminimalisir. Terfitur bayar lewat scan jadi jawaban bagi semua masyarakat. Alhasil, kegiatan ekonomi berjalan walaupun ya melambat-lambat dikit lah. Kalau kita ngomongin soal kelompok mana yang suka pakai bank dan dompet digital, ternyata jawabannya adalah genzi dan milenial. Bahkan nilai penggunaannya mencapai 68% dari total keseluruhan. Beberapa benefit pembayaran digital yang paling mudah-mudah ini adalah salah satu praktis, yang kedua mudah mengevaluasi pengeluaran, yang ketiga banyak promo, yang keempat dianggap lebih aman daripada pegang uang tunai. Cashless Society 2030 akan untung atau rugi? Nah, ada satu pertanyaan. Kamu sadar nggak sih kalau kebiasaan scan-scan ini menjadi fenomena baru yang disebut cashless society? Nah, gampangnya adalah kelompok di mana anggota sangat menghindari penggunaan uang fiat atau uang cash. Harapan mereka semua orang dapat bertransaksi secara digital. Jadi, outputnya akan terbentuk masyarakat tanpa uang tunai. Tapi kalau pikir-pikir ya gerakan ini kan mirip barter yang udah eksis ribuan tahun lalu karena sama-sama nggak butuh uang tunai sebagai elemen transaksi. Jadi, kris itu kemajuan atau kemudian ya. Ya, terlepas dari hal ini. Ada tiga hal yang mendasari fenomena ini. Satu, menjamurnya fitur pembayaran online. Mulai e-commerce, tempat makan, dan toko-toko fashion. Bahkan 4.900 pedagang di pasar sekarang udah pakai kris. Sudah pakai QR Code untuk menggunakan kris. Yang kedua, program pemerintah sejak 2014, pemerintah serius nih, garap isu dengan nama proyek Gerakan Nasional Non Tunai, GNNP. Jadi, nggak cuma bikin infrastruktur, di beberapa tempat mereka juga menggunakan sarana transaksi digital seperti pembelian bansos, penyediaan barcode di transportasi umum, hingga bertransaksi digital untuk kegiatan tingkat Pemda. Dan yang ketiga, gadget ini sekarang semakin canggih dan kompetibel untuk melakukan transaksi digital. 5-10 tahun yang lalu mungkin ini bisa jadi kendala. Tapi sekarang beda nih, bahkan pihak bank dan platform digital berhasil melahirkan fitur ajaib. Contohnya, split bill. Ada split bill, ini bisa menyelesaikan banyak masalah. Apalagi untuk target mereka yang didominasi muda-mudi. Walaupun kedengarannya baik, tapi gerakan ini tidak lepas dari masalah serius yang harus segera diselesaikan. Apa itu? Satu, kita punya 11,75% penduduk lansia yang rawan terhadap teknologi. Wacana cashless total mungkin jadi bahaya untuk mereka. Karena mereka tidak bisa cepat belajar dan butuh dibimbing secara pelan-pelan. So, apakah akhirnya kita akan meninggalkan mereka? Yang kedua, 23,9% dari masyarakat kita tidak punya handphone. Itu artinya mereka tidak bisa mengakses bank dan dompet digital. Pertanyaannya, solusi apa yang dihadirkan pemerintah untuk mereka? Apakah mereka akan dikelompokkan dan dicukupi kebutuhan dasarnya atau pemerintah bakal berikan subsidi handphone gratis agar mereka bisa bertransaksi secara cashless tentunya? Tiga, dengan transaksi digital yang makin melonjak, banyak kantor cabang dari masing-masing bank terpaksa tutup. Ini dilakukan bank untuk merampingkan operasional. Sedang terjun bebasnya penutupan kantor-kantor yang sudah ada sejak tahun 2015. Februari kemarin, 794 kantor utama dan 3.423 kantor cabang ditutup paksa. Bayangin, berapa banyak masyarakat yang jadi pengangguran gara-gara momen ini? Nah, tiga hal ini harusnya bisa jadi concern pemerintah di balik percepatan cashless society yang disepakati. Sebelum saya menutup konten ini, saya ingin mengatakan fakta bahwa cashless society mempunyai bias. Sudah pernah dengar tentang the pain of paying? Pain of paying adalah emosi negatif yang timbul saat kamu melakukan pembayaran atas barang atau jasa. Coba kamu ingat-ingat lagi, pernah nggak ngerasa nano-nano pas mau bayar sesuatu? Padahal awalnya kamu yakin 1000% barang dan jasa ini nggak mahal dan memang dibutuhkan. Tapi pas transaksi menuju akhir, tinggal bayar, tiba-tiba muncul dorongan perasaan buat kamu untuk nggak jadi beli. Pernah? Nah, itu suasana pain of paying. Terlihat menyebalkan, tapi cara ini bisa jadi menyelamatkan kita dari berbagai pemborosan. Umumnya perasaan manusia atas kehilangan ini valid karena termasuk saat kehilangan uang fisik yang ada di genggaman. Bahkan, jika dihadapkan dengan harga yang terlalu tinggi, otak kita akan mulai bereaksi dan mengidentifikasinya seperti rasa sakit fisik. Dengan digitalisasi, semua perasaan ini ternyata hilang. Ketika kamu mau membeli sesuatu dengan kris, hal yang berkurang hanya angka-angka di dalam ponsel kamu. Nah, ini juga diperlihatkan setelah transaksi selesai. Belum lagi produk kredit dan pay later yang kian hari, kian simple skemanya. Menurut kamu apa tujuan? Komen di bawah tentang bergugurannya mesin ATM ini. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Selamat menikmati.